Hai berjumpa kembali di channel Heri Lono kumpulan drone murah kali ini saya bawa drone R12 ada apa dengan drone ini Oke drone ini mau saya jual oke nah eh sebelum saya jual ya seperti biasa saya harus tes terbang dulu dan saya harus menjelaskan kondisi drone apa adanya ya Nah ini paketnya jadi ada tas yang cantik dan tebal ya lumayan jadi praktis kalau bawa kemana-mana dibawa tempat kerja juga oke ya jadi enggak dus tapi dalam bentuk tas tasnya kalau beli lumayan nih ada seratusan lumayan nih 100 ya 150-an ya karena lumayan tebal ya oke terus gini drone ini kondisinya ya paketnya masih lengkap ini ada pelindung baling-baling ada empat masih oke plover glad terus ada baling-baling cadangan ada dua masih dua mana ya satunya Oh di rumah ketinggalan ya ada dua yang jelas terus ada juga buku panduan masih oke ya dan ini remote kontrolnya ini ada dua ya baling-baling ada dua nih tadi agak sedikit mana nih baling-baling ada dua dari sana juga ada dua ya oke lengkap terus remote kontrolnya seperti ini mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya ya ini ada holder untuk handphone ini forwardnya dan ya fitur-fiturnya bisa nanti lihat di video saya yang sudah saya upload ya dan ini dronenya kayak seperti DJ Mepik ya dan ukurannya juga lumayan besar ya ya mungkin nggak jauh beda dengan DJ Mepik kalau dari desain dan ukuran bodinya ya nah dan drone ini sebetulnya banyak fitur ya jadi fiturnya cukup lumayan lengkap dan dilengkapi dengan baterai asari dengan kamera ya kamera yang bagian depan ini eh 4 key ya 4 key katanya 4 key ya di deskripsi 4 key ya nah di bawahnya ini udah 720p ini ada optical optical flow ya kamera juga ada dua dan kondisi terbangnya cukup lumayan stabil ya dan nanti saya sampaikan deskripsinya di bawah ini dan mungkin saya akan coba tampilkan gambar harganya berapa pada saat saya beli dan nanti saya jual berapa yang jelas jauh lebih murah dibandingkan waktu saya beli oke yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nanti dapat informasi tentang drone-drone murah lainnya dan bisa dapat informasi kalau ada drone yang saya jual dengan harga yang murah ya kita lanjut aja tes terbang drone R12 sekarang kita coba langsung terbangkan saja tes terbang apakah drone masih ini masih oke atau bermasalah ya ya oke bater sudah saya masukkan eh drone saya nyalakan sudah nyala ya ini kameranya dan remote kontrolnya saya nyalakan ini holder buat buat handphone dia include ke remote kontrol ya indikatornya agak kecil sih ya ini indikatornya oke koneksi langsung siap kita terbangkan ya silahkan yang nanti berminat ya bisa cek di link dan toko saya saya menggunakan auto take-off oke atau tekomnya sekitar satu sampai dua meteran lah ya nah oke ini sudah terbang ya eh agak silahkan matahari ya oke saya arahan sini aja deh saya putar dulu sedikit sini sana agak sedikit silahkan matahari oke ini sudah terbang ya eh drone ini sebetulnya sangat stabil jadi kalaupun menerbangkan juga karena dia ada atau optical flow walaupun kurang maksimal fungsinya tapi ini sudah terlihat eh terbangnya sangat stabil ya terutama ketinggian nah terus eh coba kita tinggi eh ini tingginya ya kita lihat tingginya jaraknya jadi kalau mau mengambil video menggunakan drone ini karena didukung dengan eh drone yang stabil jadi sangat enak ya untuk pengambilan video ataupun fotonya sangat stabil ya oke sangat stabil nah sekarang coba kita flip dulu ya ini sekali flip untuk ya sedikit oke flip oke masih oke flip ini speed 1 sekarang saya coba speed 2 ya speed 2 oke speed 2 lumayan ya speed 2 speed 3 lumayan walaupun dia bukan drone untuk racing tapi dia punya kecepatan yang lumayan artinya nanti kalaupun kondisi angin bertiup lumayan ya bisa sedikit bertahan ya nah disini cuma saya juga nggak tahu kenapa ya oke saya agak sedikit putar dulu saya turunkan saya agak buat seolah-olah saya mau selfie ya oke speed 1 ini dia ya jadi kalau mau ini ada sedikit dorongan angin ya dari berlawanan dengan posisi drone agak sedikit bertiup anginnya agak sekencang jadi agak mempengaruhi terbang drone nah ini masalahnya di eh drone ini yaitu dia pada saat saya terbangkan walaupun ada di cas penuh tapi sudah ada indikator posisi baterainya mau habis padahal drone ini masih bisa terbang walaupun kondisi baterainya mau habis tapi dia masih bisa terbang untuk beberapa menit ya bisa mencapai 5 atau 6 menit oke ya speed udah terus ya kalau video saya tidak bisa menyampaikan disini ya karena masalah di kamera di handphone hanya ada satu jadi saya yang mengambil video dari drone agak sedikit susah ya tapi yang jelas dari kondisi dronenya sendiri terbangnya nggak ada masalah semua masih oke ya mungkin di baterai juga masih oke ya memang saya pertama beli juga seperti itu jadi pada saat saya terbangkan dia belum mencapai beberapa menit sudah lampu indikator sudah berkedip ya tapi dia masih bisa terbang untuk beberapa menit ke depan contohnya ini ya ini dia masih mampu terbang ya ini sebetulnya sudah ada dorongan angin ya ada sedikit dorongan ya tapi ya dia masih bisa oke masih stabil ya oke jaraknya sendiri coba ketinggian ini sudah berkedip dari tadi ya baterainya indikator mau habis sebenarnya udah lama nih ketinggiannya seperti ini lumayan lah untuk mengambil foto atau video dari atas oke saya kira cukup ya untuk ya paling tidak ada sedikit gambaran kondisi drone yang saya jual hari ini yaitu drone R12 drone ini sebetulnya banyak fitur dan salah satu keunikannya mungkin kalau ini kita bisa mengoperasikan drone ini menggunakan handphone ya seperti drone-drone yang berkamera yang ada fasilitas untuk realtime ke handphone ya nah oke silahkan yang berminat nanti silahkan buka di link di bawah video ini di situ akan saya kasih linknya harganya berapa silahkan kalau yang berminat dan jangan lupa eh berikan komentar di bawah ini ya dan jangan lupa share ya dan like dan sampai berjumpa di video berikutnya saya menggunakan auto landing ya